Baik, silakan saudara, kalau sudah siap, membacakan nota keberatan saudara. Siap, yang mulia. Bapak Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, para sihat hukum dan para hadirin yang saya hormati, Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih pada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini, di mana saya diajukan di hadapan sidang, jelas apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu, bukan dimaksudkan untuk menafsirkan Surat Armaida 51, apalagi berniat menisbah agama Islam, dan juga berniat untuk menghina para ulama. Namun ucapan itu saya maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan Surat Armaida 51 secara tidak benar, karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pirkada. Ada pandangan yang mengatakan bahwa hanya orang tersebut dan Tuhanlah yang mengetahui apa yang menjadi niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu. Dalam kesempatan ini, di dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang menjadi niat saya pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu tersebut. Dalam hal ini, bisa jadi tutur bahasa saya yang bisa memberikan persepsi atau tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang saya niatkan, atau dengan apa yang saya maksudkan pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu. Majelis Hakim yang saya muliakan, izinkan saya untuk membacakan salah satu subjudul dari buku saya yang berjudul Berlindung di Balik Ayat Suci. Ditulis pada tahun 2008. Saya harap dengan membaca tulisan di buku tersebut, niat saya yang sesungguhnya bisa dipahami dengan jelas, isinya sebagai berikut. Saya kutip, selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belak rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi, misi, program, dan integritas pribadinya. mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman, tanda kutip, memilihnya. dari oknum elit yang berlindung di balik suci, ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Armaida 51. Isinya, melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka. dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi Besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi, jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia, kepala pemerintahan bukanlah kepala agama atau imam kepala. bagaimana dengan oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Kristen. Mereka menggunakan ayat di surat Galatia pasal 6 ayat 10 isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya tidak tahu apa yang digunakan oknum elit di Bali yang beragama Hindu atau yang beragama Buddha. tetapi saya berkeyakinan intinya pasti jangan memilih yang beragama lain atau suku lain atau golongan lain apalagi yang rasnya lain. intinya pilihlah yang seiman sesama kita dalam kurung suku agama ras dan antar golongan. mungkin ada yang lebih kasar lagi pilihlah yang sesama kita manusia yang lain bukan karena dianggap kafir atau najis atau binatang karena kondisi banyaknya oknum elit yang pengecut dan tidak bisa menang dalam pesta demokrasi dan akhirnya mengandalkan hitungan suara berdasarkan sesuku seagama seras dan seantar golongan padi maka betapa banyaknya sumber daya manusia dan ekonomi yang kita sia-siakan seorang putra terbaik bersuku padang dan batak islam tidak mungkin menjadi pemimpin di Sulawesi apalagi di Papua hal yang sama seorang Papua tidak mungkin menjadi pemimpin di Aceh atau padang kondisi inilah yang memicu kita tidak mendapatkan pemimpin yang terbaik dari yang terbaik 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 terbaik